Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yassin Limpo dicokok setelah mangkir panggilan KPK pada Rabu kemarin dengan alasan menjenguk Ibunda. Kamis malam, KPK menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yassin Limpo tiba di gedung KPK sekitar pukur setengah delapan malam. Sebelumnya KPK menjatuhkan pemeriksaan Syahrul Rabu kemarin. Tapi politisi Nasdem ini tak datang karena pulang ke Makassar menjenguk ibunya yang sedang sakit. Syahrul pun minta penjadwalan ulang. Tapi belum dapat jadwal baru, KPK sudah mengumumkan status Yassin Limpo sebagai tersangka. Syahrul sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa hari Jumat 13 Oktober. Namun kekhawatiran tersangka melarikan diri, KPK mengambil langkah dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana. Misalnya khawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti. Ya itu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di kota yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu mas? Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya. Bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam. Dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan, bahwa dia akan kooperatif semestinya datang. Tapi Febri Diansyah, kuasa hukum Yassin Limpo memastikan, kliennya tak akan kabur. Saya pastikan Pak Sarul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi, indikasi melarikan dirinya di mana. Kalau soal barang bukti, sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali dari berbagai penggeledahan. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian hingga rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api, hingga mobil, termasuk sejumlah dokumen. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini dari penangkapan Syahrul Yassin Limpo dan kasus korupsi yang menjeratnya akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, KPK memutuskan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo kemarin. Apa alasannya? Sudah disampaikan alasannya oleh kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fitri tadi malam pas kalis dan sesuai dengan pernyataan itu memang betul bahwa penyidik KPK sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menjemput paksa maupun juga langsung menahan tersangka. Kalau penyidik memiliki subjektivitas atau anggapan bahwa tersangka ini dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan juga kemudian melakukan tindak pidana yang sama. Nah alasan KPK ini kemudian memang dikomplain oleh beberapa pihak, dianggap tidak berdasar dan juga terlalu terburu-buru. Tidak berdasar karena toh KPK sudah mencekal Yassin Limpo untuk bepergian ke luar negeri sehingga memang ruang untuk melarikan diri itu dianggap tidak ada. Kemudian juga dianggap terlalu terburu-buru karena pemeriksaan ulang terhadap Yassin Limpo ini juga dijadwalkan akan dilakukan pada Jumat 13 Oktober hari ini. Nah tapi kalau kita cermati kasus ini pas kalis, KPK memiliki alasan kuat terkait dengan kekhawatiran bahwa Yassin Limpo ini akan menghilangkan barang bukti. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada penggeledahan yang sudah dilakukan oleh KPK pada akhir September dan juga awal Oktober lalu, ini kita ingat KPK menemukan dokumen yang diduga berisi aliran dana korupsi yang kemudian juga diduga akan dimusnahkan. Kemudian kita ingat juga KPK ini juga sempat memeriksa saksi-saksi yang dianggap merintangi penyedikan dan kemudian juga diduga membantu Yassin Limpo dalam upaya menghilangkan barang bukti. Nah kemudian juga penjemputan paksa yang dilakukan oleh KPK ini juga dalam rangka untuk menagih janji dari Yassin Limpo yang mengatakan akan kooperatif. Karena kalau kita tarik konteksnya, kita ingat bahwa sesungguhnya ini Yassin Limpo seharusnya diperiksa oleh KPK sebagai tersangka pada 11 Oktober yang lalu. Tapi Yassin Limpo justru mangkir dengan alasan menjenguk ibu yang sedang sakit. Nah kemudian diketahui juga bahwa pada tanggal yang sama KPK juga sudah mengeluarkan surat pemberitahuan penahanan terhadap Yassin Limpo. Sehingga dianggap bahwa mangkirnya Yassin Limpo ini memang karena ketidaksiapan Yassin Limpo untuk memenuhi agenda KPK. Nah sehingga meskipun Yassin Limpo sudah tiba di Jakarta pada hari kemarin, KPK tetap memutuskan untuk menjemput paksa. Karena KPK menangkap sinyal bahwa ada kekhawatiran Yassin Limpo akan kembali mangkir dan kemudian juga ada waktu dan ruang yang cukup bagi Yassin Limpo untuk berupaya menghilangkan alat bukti atau barang bukti. Nah pemeriksaan Yassin Limpo sampai dengan saat ini masih dilakukan atau masih berlangsung. Pas kalis tentu ini berbeda dengan operasi tangkap tangan yang harus menunggu 1x24 jam untuk mengetahui status hukum dari yang ditangkap. Karena kita tahu bahwa dalam kasus ini Yassin Limpo sudah diumumkan status hukumnya sebagai tersangka. Nah yang masih perlu kita tunggu sampai dengan saat ini adalah apa hasil pemeriksaan penyidik, apakah ada temuan baru dan apakah nantinya Yassin Limpo ini juga akan langsung ditahan atau tidak. Pas kalis. Dian ini artinya sampai saat ini sudah ada 3 tersangka dari kasus ini. Nah dari pemeriksaan Yassin Limpo yang dilakukan sejak tadi malam, apakah ada kemungkinan menambah tersangka baru? Kemungkinan itu selalu ada pas kalis karena proses penyidikan masih berlangsung dan kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan. Dan seperti yang kita tahu bahwa KPK juga sudah mencekal 9 orang untuk bepergian ke luar negeri. Selain 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini 3 orang lainnya merupakan anak buah atau mantan anak buah Yassin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian juga 3 orang lain merupakan anggota keluarga dari Yassin Limpo. Kalau seseorang atau sejumlah pihak dicekal bepergian ke luar negeri dalam proses penyidikan, maka ini bisa dianggap pihak-pihak tersebut merupakan saksi kunci. Yang keterangannya diperlukan oleh KPK dan kemudian juga KPK menganggap bahwa orang-orang tersebut memiliki bukti-bukti yang diperlukan oleh KPK. Karena kita akan tunggu hasil penyidikan dari KPK terkait dengan kasus ini, apakah nantinya KPK juga akan menemukan bukti baru dan kemudian kembali menetapkan pihak atau orang baru sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena kita ingat mas Kalis, kasus ini tidak hanya bicara soal gratifikasi dan juga pemerasan dalam jabatan, tapi juga ada dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Jadi kita nantikan bersama nanti apakah KPK akan menetapkan orang baru sebagai tersangka dalam kasus ini. Mas Kalis. Lian Selitonga, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.